Kan udah lama nih Tia gak muncul gitu ya. Terus pas Tia muncul tuh netizen nih, netizen ya. Banyak yang bilang, ih anaknya bong manda cantik bener. Alhamdulillah ya, uh Masya Allah. Gitu kan, pasti kan pada kayak amaze gitu. Nah, kalau tanggapan Tia dan juga keluarga tuh gimana Tia? Kalau aku pribadi sih, karena itu responnya positif ya kan. Kayak hujan itu kan juga positif, jadi aku juga ngeliatnya ya seneng aja. Kayak wah seneng, ternyata positif ya gitu. Oh jadi yang namanya hal positif ya, diaminkan dan baik gitu kan, setelah itu baik. Nah, ada cerita yang bilang bahwa ternyata dulu Tia ini pernah, ada artikel sih sebenarnya, pernah dibully. Oh, nemu aja ya itu ya? Pernah dibully waktu SD karena menjadi anak seorang komedian. Kenapa sih kalian ngebully kan? Iya kenapa sih? Sebel deh, emang kenapa kalau anaknya komedian? What's wrong with that? Sebenarnya bukan karena anak komedian. Karena apa tuh? Karena karakter aku itu mungkin bisa dibilang waktu SD itu kurang bisa bersosialisasi sama orang. Jadi dianggapnya aneh atau apa. Jadi bukan karena anak komedian, apalagi anak papa, enggak, enggak ada hubungannya sama sekali ke situ. Tapi karena, balik lagi, mungkin banyak juga yang ngalamin posisinya jadi aku ya yang kayak kurang aktif. Itu kayaknya asik nih buat dikerjain gitu, asik nih buat dibully. Gak cuma verbal tapi kayak fisik juga. Oh iya? Iya. Kayak apa? Sorry, kalau boleh tau. Waktu itu aku kayak, ini agak-agak ini sih. Ekstrim ya? Ekstrim. Kayak dipegangin tangan aku. Iya, terus dipegangin. Terus buku-buku aku ini, ini, ditaruh ember terus disiram. Ditaruh di keran, gitu-gitu. SD tuh? SD. Terus juga, aku pengen duduk, ditaruh jangka. Tunggu yang buat matematika. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kayak aku duduk ya tajem. Oh my God. Itu parah sih. Anak SD, kelas berapa masih ingat enggak? Itu dari aku kelas 1 sampai ke kelas 6, aku ngalamin perundungan. Untuk ibu-ibu bapak-bapak yang nyaman sekarang, tolong, tolong banget gitu ya. Itu enggak banget deh yang namanya bully-bully. Diajarinnya itu dari rumah. Biasanya anak itu enggak bakal langsung kayak gitu di sekolah. Kalau di rumah juga diajarin hal-hal yang baik-baik dari orang tuanya. Iya, betul. Iya kan? Pasti itu harusnya seperti itu. Enggak bisa, enggak mungkin anak kecil, apalagi masih SD gitu kan. Terus bisa nge-bully. Itu tuh, menurut aku, pasti ada yang salah tuh. Dedikan di rumahnya gitu ya. Iya, mungkin dari orang tuanya sendiri, maaf ya. Ngasih racun ke anak, dan anak itu ngasih racun ke sekitar dia. Toksik jadinya ya. Itu dengan orang yang sama terus atau? Iya, dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama terus? Paling kan kayak temen-temennya ngikutin. Kamu enggak ngomong ke guru atau kepala sekolah? Karena balik lagi, aku disitu masih kecil yang kurang aktif. Masih anak kecil yang kurang aktif. Enggak bisa ngomong. Jadi, yaudah, milih untuk enggak speak up pada saat itu. Makanya aku kayak sangat menyayangkan sih. Kayak, wah nih. Karena aku mikir kalau aku speak up, ini kayaknya malah makin parah ke aku. Ngasih dampak lebih parah lagi ke aku pada saat itu. Bilang ke mama-papa enggak? Enggak pada saat itu. Enggak juga? Enggak. Wow. Sorry ya, biasanya orang kalau kena perundungan, ya, pas kecil, atau dibully lah istilahnya. Itu akan berdampak lumayan berat, lumayan panjang. Karena kamu juga panjang dibully-nya. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Sejujurnya, sejujurnya ya, disini deh aku pengen tahu. Ada enggak impact yang kamu rasain sampai sekarang? Ada, ada. Apa tuh? Kamu ngerasa apa? Marah? Iya, pasti kayak gitu. Terus juga, kalau aku lagi tidur jadi suka mimpi. Kayak gitu-gitu. And then or not? Iya. Kamu enggak looking for help? Kenapa? Enggak. Enggak mau. Tapi kamu harus cari pertolongan sih, ya? Harus. Masih menyimpan dendam itu enggak? Tapi luka pasti masih ada. Mereka enggak minta maaf sama sekarang? Palingan ada bahasa kayak, lagian juga tuh masih kecil, kayak gitu-gitu. Terus? Iya. Ya impact-nya kan sampai sekarang ya, gitu. Iya. Yang orang-orang enggak menyadari itu, gitu ya. Iya. Oh my God. Kok jadi nangis? Enggak apa, enggak. Karena aku tahu, karena aku tahu itu akan berimpak besar sekali. Tapi thank you, Prutia. Makasih lah, kamu mau jujur. Iya. Karena kamu tadi bilang kamu enggak ngomong ke papa, enggak ngomong ke mama, enggak ngomong ke siapapun, gitu ya. Tapi yang namanya pembulian itu memang harus di-stop, sih. Karena kita enggak tahu, loh, apa sih yang dirasain sama korban. Even itu masih kecil. Kadang-kadang orang ngerasanya mungkin, atau orang tua yang ngeliatnya, ya kan mereka masih kecil anak-anak, gitu. Enggak kayak gitu. Ya, bisa dilihat gitu loh. Maksudnya, ada contoh di luar sana banyak, gitu ya. Tia ini salah satunya. Please banget, gitu. Untuk pertanggung jawaban mental tuh berat, ya, Tia. Tapi kalau aku boleh menyarankan untuk Tia, Tia harus cari pertolongan. Karena kalau enggak itu akan jadinya jangka panjang, Tia. Iya. Ya, kamu kuat sekali, pokoknya. Keren. Tapi papa mama enggak tahu sampai sekarang? Mama tahu. Mama tahu. Mama gimana? Ya, mama pasti ikut sedih, sih. Ikut pasti ikut sedih, terus juga nyarinan aku kalau apa-apa tuh harus ngomong, gitu. Apa harus ngomong, kamu belanja terbuka. Karena kan aku emang dari kecil anaknya suka mendem sendiri. Introvert, ya? Introvert, terus juga. Sekarang aku malah, karena dari kecil itu banyak tertutupnya, sekarang aku malah jadi over sharing sama orang. Aku malah jadi over sharing kayak ke temen, oh, aku suka ini, ini, aku gini, 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 gitu. Tapi menurut aku, it's okay. Kalau itu menjadi salah satu part kamu atau bagian dari diri kamu untuk menyembuhkan itu, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu belum bisa menyembuhkan, karena kamu kan sampai mimpi, sampai ke bawah mimpi, ya. Dan itu kan berarti lukanya udah di dalam, gitu. Itu yang harus kamu sembuhin dulu, gitu. Ya, mudah-mudahan sih, pasti kan bantuan keluarga, ya. Iya. Tapi mungkin harus bantuan profesional juga, ya, Tia. Iya. Kasian soalnya dia. Kasian soalnyaTalkaming. Terima kasih.